Hal super penting yang harus dipersiapkan ketika akan menikah Hai, video kali ini penting bagi siapapun yang berencana untuk membina masa depan yang lebih indah di Mahlikai Pernikahan dan semoga menjadi doa baik bagi Luna Maya dan Maksim juga bagi para warga yang berencana untuk meresmikan hubungan indahnya dengan menikah Sebelum lanjut, pastikan kalian tonton videonya sampai habis ya biar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah Bantu support juga bagi para warga dengan klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya biar makin semangat untuk kontennya Yuk mari kita langsung ke videonya Pernah nggak sih kamu membayangkan momen ketika akhirnya kamu mengucapkan janji suci dengan pasangan? Aku tahu, rasanya pasti campur adu antara bahagia, cemas, dan harap-harap cemas Menikah bukan hanya soal pesta yang begah atau momen indah saat bertukar cincin Tapi lebih dari itu, ada banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang Jadi, apa saja sih yang perlu kita persiapkan sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius ini? Yuk kita bahas satu persatu Yang pertama, persiapkan diri sendiri Pertama-tama, yang paling penting adalah mempersiapkan diri kita sendiri Menikahi itu butuh persiapan mental dan emosional juga loh Nggak bisa salah-salahan Nah, ini beberapa hal yang harus kita perhatikan Kematangan emosional Kamu harus siap buat naik roller coaster emosi bareng pasangan Ini butuh kematangan dalam mengatur emosi, empati, dan siap buat kompromi Nggak bisa cuma modal cinta doang Kamu harus bisa menghadapi situasi sulit bersama Seperti saat kalian berbeda pendapat atau mengalami tekanan dari keluarga besar Bayangin aja Kalau kamu masih gampang marah atau ngambek Bisa-bisa perang dunia ketiga di rumah tangga nanti Kesehatan mental Pastikan mentalmu dalam kondisi baik ya Stres atau cemas berlebihan bisa merusak hubungan Kalau butuh, cari bantuan profesional ya Ingat, mental health is world Berani buka diri untuk counseling atau terapi kalau perlu Kadang, cerita ke teman nggak cukup untuk menangani masalah mendalam yang kamu rasain Nilai dan prinsip hidup Diskusikan nilai dan prinsip hidup sama pasangan Biar nggak ada drama besar setelah nikah gara-gara prinsip yang beda Lebih baik konflik kecil sekarang daripada tsunami setelah menikah kan? Misalnya, kamu dan pasangan perlu sepakat soal bagaimana mengelola keuangan Membesarkan anak dan pandangan terhadap pekerjaan serta karir Dua, persiapan finansial Aspek finansial sering jadi sumber konflik dalam pernikahan Jadi kita harus mempersiapkan hal ini dengan matang Transparansi keuangan Jangan ada yang ditutup-tutupi Utang, tabungan, pengeluaran Semuanya harus dibicarakan Jangan sampai ada yang merasa dikhianati nantinya Diskusikan juga bagaimana kalian akan berbagi tanggung jawab keuangan sehari-hari Ini bakal membantu menghindari konflik di masa depan Rencana anggaran Buat anggaran yang realistis untuk pesta dan kehidupan setelahnya Ingat, jangan sampai pesta mewah bikin kamu makan indomie terus selama setahun ya Pikirkan biaya-biaya yang mungkin kamu lupakan Seperti biaya legal, dekorasi, dan mungkin kejutan-kejutan lainnya yang bisa muncul tiba-tiba Mulai fikirkan investasi buat bahasa depan dan asuransi buat perlindungan Kamu gak mau kan kalau tiba-tiba ada kejadian gak terduga dan kamu gak siap? Investasi bisa mulai dari yang kecil seperti reksadana atau tabungan berjangka Asuransi kesehatan dan jiwa juga penting untuk memberikan rasa aman Persiapan Fisik Kesehatan fisik juga gak kalah penting dalam mempersiapkan pernikahan Kesehatan tubuh Pastikan kamu dalam kondisi sehat Cek kesehatan lengkap termasuk reproduksi Ini penting biar gak ada masalah di kemudian hari Jangan lupa juga jaga pola makan dan rutin olahraga Biar di hari H, kamu bisa tampil prima dan gak mudah capek Penampilan Menjelang hari H, pasti kamu pengen tampil maksimal ya Rawat kulit, rambut, dan jaga kebukalan tubuh Tapi jangan sampai overdosis skincare juga ya Percaya diri itu penting dan merawat diri bisa membantu kamu merasa lebih baik 4. Persiapan hubungan dengan pasangan Ini yang paling seru Pernikahan adalah tentang dua orang yang bersatu Jadi persiapan hubungan juga sangatlah penting Komunikasi Latih komunikasi yang baik dan terbuka Jangan ragu untuk mengukapin perasaan, harapan, dan kekhawatiran Komunikasi adalah kunci hubungan yang sukses Buatlah kebiasaan untuk selalu mendiskusikan segala sesuatu dengan pasangan Sekecil apapun itu Kepercayaan Jaga kepercayaan satu sama lain Hindari hal-hal yang bisa merusak kepercayaan Kalau sudah percaya, hidup jadi lebih tenang Jujur dan terbuka soal segala hal Termasuk masa lalu Bisa membantu membangun fondasi kepercayaan yang kuat Kompromi Belajar kompromi Gak bisa egois Kadang-kadang kamu harus ngalah buat kebahagiaan bersama Pahami bahwa dalam pernikahan Menang bersama lebih penting daripada memenangkan argumen 5. Persiapan spiritual Buat kamu yang religius, ini juga penting Ibadah bersama Luangkan waktu untuk beribadah bersama Ini bisa jadi momen buat memperkuat hubungan Menghadirkan spiritualitas dalam hubungan bisa memberikan panduan moral dan ketenangan batin Ikuti konseling peranikah Banyak yang menawarkan ini Dan bisa membantu mempersiapkan diri dengan lebih baik Konseling ini biasanya mencakup topik-topik penting Seperti komunikasi, manajemen konflik, dan percanaan keluarga 6. Persiapan keluarga dan lingkungan Menikah juga berarti menyatukan dua keluarga loh ya Restu keluarga Pastikan keluarga besar merestui pernikahan ini Restu mereka penting banget buat dukungan moral Jangan remehkan kekuatan dukungan dari keluarga besar ya Ini bisa jadi fondasi yang kuat untuk rumah tanggamu di depan Hubungan dengan mertua Mulai bangun hubungan baik dengan calon mertua Ini penting buat keharmonisan keluarga Ingat, kamu nggak cuma nikah sama pasanganmu ya Tapi juga dengan keluarganya 7. Persiapan teknis dan administratif Jangan lupa yang teknis dan administratif ya Dokumen dan surat-surat Pastikan semua dokumen lengkap Jangan sampai ada yang terlewat Proses administrasi bisa jadi ribet Jadi pastikan sebuahnya sudah siap jauh-jauh hari Vendor dan lokasi Pilih vendor dan lokasi yang sesuai anggaran Surpay dulu deh biar nggak jesel nantinya Periksa testimoni atau rekomendasi dari teman dan keluarga Untuk memastikan kualitas layanan mereka Rencana cadangan Siapkan rencana cadangan buat hal-hal yang tak terduga Cuaca buruk, perubahan jadwal Semua harus diantisipasi Selalu punya plan B Biar kalau ada masalah Kamu nantinya nggak panik lah ya Nah, itulah beberapa hal penting Yang harus kita persiapkan sebelum menikah Pernikahan itu adalah awal dari perjalanan baru Yang penuh tantangan dan kebahagiaan Dengan persiapan yang matang Kita bisa menghadapi segala rintangan Dan menikmati setiap pembun berharga bersama pasangan Jadi, sudahkah kamu siap untuk pelangkah kejenjang yang lebih serius? Mari persiapkan diri dengan baik Dan song-song masa depan dengan penuh optimisme Yuk bisa yuk! Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!